1.371 Qin Yuan Dai menarik tangannya yang layu dengan kecepatan kilat. Dia menjerit melengking dan membanting tongkatnya. Domain hantu dengan cepat menyebar. Tongkat jalan ini adalah spanduk 10.000 jiwa lainnya, dan kualitasnya jauh lebih tinggi daripada milik Sun Ying. Domain hantu dapat digunakan untuk serangan dan pertahanan. Itu adalah satu-satunya senjata ajaibnya untuk bertarung. Namun, dia masih selangkah terlambat. Domain hantu baru saja menyebar, dan sebelum dia bisa membangun garis pertahanan, lampu merah berbentuk bulan sabit telah menyerang. Itu memotong domain hantu yang tidak berbentuk dan menebas tubuh kurus Qin Yuan Dai. Kekuatan pelindungnya yang diaktifkan dengan tergesa-gesa tidak dapat memblokirnya sama sekali. Menyusul ledakan kekuatan kekerasan, lampu merah menyelimuti area yang luas. Buntutnya menyapu, dan Lu Ye, yang berada 20 mil jauhnya, terlempar seperti daun yang jatuh. Bahkan Tang Yifeng dan yang lainnya, yang sedang bergegas ketika Lu Ye menyerang, tidak dapat berdiri dengan mantap. Mereka buru-buru mendesak kekuatan mereka untuk melawan, dan satu demi satu, mereka bergoyang. Di area yang tercakup oleh lampu merah, kehidupan dimusnahkan satu per satu, dan lebih dari satu orang meninggal. Jelas, konstelasi yang dibawa oleh Qin Yuan Dai terpengaruh. Lu Ye didorong ratusan mil jauhnya setelah ledakan jimat merah. Dia nyaris tidak berhasil menstabilkan tubuhnya dan dengan cepat melihat ke arah Qin Yuan Dai. Dia hanya peduli tentang satu hal sekarang. Apakah jademon rilem dari dunia Qin Li Dao sudah mati? Sekilas, wajahnya dipenuhi kegembiraan, diikuti oleh keterkejutan. Dia senang Qin Yuan Dai sudah mati. Tubuhnya pecah menjadi dua bagian, dan darah memercik di langit berbintang. Tidak hanya dia mati, tetapi tujuh atau delapan konstelasi yang dibawanya juga mati. Sisanya hampir semuanya terluka setelahnya. Sekarang mereka tersebar ke segala arah dan tampak sengsara. Kekuatan jimat merah itu di luar imajinasi Lu Ye. Jika dia tahu ini, dia tidak akan berusaha keras untuk menutup jarak. Jika dia menggunakannya dari jauh, Qin Yuan Dai tidak akan bisa memblokirnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia mengaktifkan jimat merah. Tanpa pengalaman, dia secara alami harus bermain aman. Dia terkejut bahwa di kejauhan di belakang para kultifator yang masih hidup di dunia King Li Dao, cahaya yang menyilaukan mengalir deras. Menilai dari fluktuasi kekuatan spiritual di pihak lain, itu adalah jade moon realm tingkat menengah lainnya. Kali ini, dua jade moon realm datang dari dunia King Li Dao. Sebelumnya, ketika dia melihat Qin Yuan Dai memimpin sekelompok rasi bintang, Lu Ye mengira dia sendirian. Dalam perkiraan awalnya, pihak lain kemungkinan besar hanya akan mengirim jade moon realm. Namun, pihak lain sebenarnya telah mengirimkan dua. Selain itu, yang kedua bersembunyi di starboard di belakang mereka selama ini, dan baru muncul saat ini. Lu Ye merasa pahit di hatinya. Manusia melamar, Tuhan menentukan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka benar-benar akan mengirim dua jade moon realm untuk berurusan dengan sekelompok kultifator constellation tahap awal. Lagi pula, hanya ada tiga jade moon realm di seluruh dunia King Li Dao. Ini berarti bahwa mereka telah meninggalkan satu jade moon realm untuk menjaga rumah mereka sementara dua lainnya telah terlindas. Bagaimana mungkin konstelasi sembilan prefektur menerima perlakuan seperti itu? Secara alami, dia tidak tahu bahwa jade moon realm kedua yang mengikuti mereka hanyalah kebetulan dan kecelakaan. Dia tidak ingin membantu gunung King Dai. Sebaliknya, dia punya rencana lain. Itu sebabnya dia tidak menunjukkan dirinya sebelumnya. Dia siap untuk berperan sebagai penjahat ketika pihak Qin Yuan Dai mempersulitnya. Pada akhirnya, saat mereka menunggu, Qin Yuan Dai meninggal. Bahkan konstelasi yang dia bawa semuanya mati. Dia tidak berani ragu dan langsung terbang. Merasakan aura jade moon realm kedua, Tang Yifeng dan yang lainnya juga tercengang. Dalam rencana awal mereka, jika Lu Ye berhasil dalam satu serangan, mereka akan mengerumuni dan menyingkirkan sisa konstelasi dunia King Li Dao. Namun, dalam situasi ini, bagaimana mungkin mereka masih memiliki kesempatan? Namun, setelah ledakan jimat merah barusan telah membuat rune spiritual kekuatan semu mereka tidak efektif. Sekarang kultifasi mereka yang sebenarnya terungkap, mereka tidak bisa lagi menjadi ancaman bagi kultifator jade moon yang baru tiba. Setelah beberapa saat, lelaki tua dengan wajah tua itu datang ke tempat jimat merah itu meledak. Meskipun dia jauh sekarang, dia diam-diam mengamati situasi di sini. Dia tahu bahwa Kin Yuandai sedikit ceroboh dalam menanggapinya. Kalau tidak, dia tidak akan seberuntung itu. Jimat merah itu sama sekali bukan jimat merah biasa. Kemungkinan besar itu adalah jimat merah yang dibuat oleh klan dwarf. Kalau tidak, itu tidak akan begitu kuat. Jika itu adalah jimat merah biasa, dengan kekuatan Kin Yuandai, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Namun, jika itu adalah jimat merah dari klan dwarf yang telah dipelihara sejak lama, tidak ada yang berani gegabuh. Menatap dua bagian dari mayat Kin Yuandai, lelaki tua itu menghela nafas berat, matanya penuh kesedihan. Awalnya, setelah 3.000 tahun, dia hanya memiliki satu teman lama di sisinya. Sekarang, satu-satunya teman lamanya telah meninggal, dan dia telah meninggal di tangan konstelasi tahap awal. Simpan saja, orang tua itu memerintahkan dengan lemah. Bahkan rasi bintang gunung Kin Yuandai yang masih hidup maju dengan rasa takut yang masih ada dan menyimpan mayat Kin Yuandai dengan ekspresi sedih. Baru pada saat itulah lelaki tua itu mengangkat kepalanya dan menatap Tang Yi Feng dan yang lainnya. Semuanya adalah konstelasi tahap awal. Meskipun ada banyak dari mereka, dia tidak menganggapnya serius. Kemudian, dia menoleh dan menatap Luye. Pipi Luye menggembung. Tidak ada yang tahu apa yang dia makan. Ketika dia melihat lelaki tua itu menatapnya, dia buru-buru menelan makanan itu. Kemudian, tanpa ragu, dia berbalik dan lari. Hajingan. Pria tua itu berteriak dengan suara rendah. Apakah dia menyadari ada sesuatu yang salah dan bahkan tidak peduli dengan temannya? Bagaimana mungkin teman lamanya mati di tangan penjahat seperti itu? Itu hanyalah mimpi orang bodoh untuk konstelasi tahap awal untuk melarikan diri dari orang yang kuat seperti dia. Bahkan jika dia membiarkan Luye berlari sebentar, dia berpikir bahwa dia dapat dengan mudah mengejarnya. Saat dia sedang mempertimbangkan apakah akan membunuh konstelasi tahap awal terlebih dahulu sebelum mengejar orang ini, sebuah suara nyaring datang dari kedalaman langit berbintang. Tang Jun, jika kamu berani membunuh siapapun dari dunia Wu Shuang Daoku, aku akan membantai seluruh dunia King Li Dao. Tang Jun tiba-tiba menoleh dan menatap ke arah Luye melarikan diri. Saat berikutnya, sosoknya bergoyang dan dia mengejarnya. Dia berkata dengan lemah, jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Untuk berpikir bahwa dia, Jademon Rilem tahap menengah, terancam oleh konstelasi tahap awal, bagaimana dia bisa mentolerirnya. Apalagi anak ini memiliki jimat merah. Dia mungkin memiliki yang kedua. Lebih baik membunuhnya dulu. Terutama karena dia baru saja mengaktifkan jimat merah. Pada saat ini, ada kemungkinan besar dia dalam keadaan kelelahan. Ada pun konstelasi dari alam Wushuang itu, orang-orang yang dibawakin Yuandai tidak semuanya mati. Ada lebih dari sepuluh di antaranya, termasuk konstelasi tahap akhir dan tahap menengah. Meskipun mereka tidak sebanyak pihak lain, tingkat kultivasi mereka lebih tinggi, jadi seharusnya tidak menjadi masalah untuk membunuh mereka. Jademon Rilem tahap menengah sangat cepat. Bahkan jika Luye melihat bahwa situasinya tidak baik dan segera melarikan diri, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa momentum ki pihak lain telah menguncinya dari belakang. Jarak antara mereka dengan cepat menutup. Melihat situasinya tidak baik, Luye segera meledakkan setetes darah esensi di tubuhnya dan mengaktifkan teknik pelarian darah. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan kecepatan ekstrimnya. Jika dia benar-benar ditangkap oleh pihak lain, dia pasti akan mati. Secara alami, lebih penting untuk meningkatkan kecepatannya sebanyak mungkin. Dengan dukungan blood escape teknik, dia dengan cepat menembus kecepatan ekstrimnya sendiri. Luye hanya bisa diam-diam berdoa agar tidak ada rintangan mendadak di depannya. Dia sudah dalam kondisi yang buruk. Jika dia menabrak sesuatu lagi, dia takut dia hanya bisa menunggu kematian. Keberuntungannya tidak buruk, dia terbang jauh-jauh dan tidak menabrak apapun. Meski banyak meteorit melayang di langit berbintang, sebenarnya sangat tersebar. Biasanya, tidak mudah menabrak mereka, kecuali jika mereka bertemu dengan sabuk meteorit. Luye memancing Tang Jun, Tang Yifeng, dan yang lainnya. Dengan berat hati, mereka juga melihat melalui niatnya. Kultivasi Jade Moon Realm tingkat menengah bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh orang-orang sembilan prefektur. Bahkan jika Luye tetap tinggal dan bertarung berdampingan dengan semua orang, dia pasti akan dikalahkan satu per satu. Itu sebabnya dia membuat keputusan cepat untuk melarikan diri. Melarikan diri bukanlah tujuannya. Itu hanya sarana untuk memancing kekuatan tempur terkuat musuh. Sisi Luye berjalan sangat lancar. Adapun apakah dia bisa lolos dari pengejaran Jade Moon Realm tingkat menengah, tidak ada yang tahu. Tang Yifeng dan yang lainnya tidak bisa berbuat banyak, yaitu membunuh musuh di depan mereka. Akan lebih baik jika mereka bisa menangkap beberapa hidup-hidup, untuk berjaga-jaga. Setelah terkena kekuatan ledakan jimat merah, keempat Jade Moon Realm palsu telah mengungkap kultivasi mereka yang sebenarnya. Selain itu, kematian tragis Qin Yuan Dai dan teman-temannya membuat para kultivator King Li Dao World yang masih hidup sangat marah. Tidak lama setelah Tang Jun pergi, mereka mengambil inisiatif untuk menyerang orang-orang dari sembilan prefektur. Para kultivator sembilan prefektur masih sangat berpengalaman dalam pertarungan kelompok. Mereka segera mengandalkan keunggulan mereka dalam jumlah dan mulai membangun pertahanan untuk menahan serangan musuh. Di langit dekat benua Wushuang, pemandangannya ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, kultivasi mereka, bagaimanapun juga, lebih rendah. Terutama dua kultivator Jade Moon Realm tahap akhir dari sisi lain, sarana mereka sangat kuat, sehingga sangat sulit bagi orang-orang sembilan prefektur untuk melawan. Tapi mereka hanya bisa bertahan. Adegan menjadi sedikit cemas. Pada saat yang sama, sebuah kapal bintang sedang melaju menuju benua Wushuang. Kapal bintang adalah ikan perak, dan di atas kapal itu ada kelompok ketiga rasi bintang yang dibawa oleh Nian Yue Xian dari sembilan prefektur. Mereka datang sedikit terlambat dan tidak tepat waktu untuk pertempuran sebelumnya. Di dalam kapal bintang, Nian Yue Xian mengemudikan kapal bintang sambil mengeluarkan not musik untuk mencoba menghubungi Lu Ye. Namun, tidak ada tanggapan. Saat ini, Lu Ye sedang dikejar oleh Tang Jun. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk menjawab? Dia mulai menghubungi Jian Gu Hong lagi. Setelah beberapa saat, dia menerima tanggapan. Dia secara kasar mengetahui situasi di benua Wushuang dan apa yang telah terjadi sebelumnya. Setelah berdiskusi singkat dengan Jian Gu Hong, dia memutuskan rencana untuk mengalahkan musuh. Fakta bahwa not musik dapat mengirimkan pesan berarti jaraknya tidak terlalu jauh satu sama lain. Dengan kecepatan ikan perak, mereka bisa mencapai medan perang paling lama setengah hari. Pada saat itu, sekumpulan konstelasi mereka dapat membuat dunia Taoist King lilengah. Tentu saja, mereka tidak dapat melakukan ini dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi Nian Yue Xian memiliki dua jimat ungu yang telah diberikan Lu Ye kepadanya sebelumnya. Tidak hanya Nian Yue Xian memilikinya, tetapi Jian Gu Hong, Feng Hu Jiang, dan kumpulan kultifator pertama lainnya yang mengikuti Lu Ye ke benua Wushuang masing-masing memiliki satu. Lu Ye telah membagikannya untuk keadaan darurat. Kekuatan jimat ungu jauh lebih lemah daripada jimat merah, tapi itu lebih dari cukup untuk menghadapi konstelasi. Mereka telah menunggu kesempatan untuk menggunakannya, kesempatan untuk melenyapkan musuh dalam satu gerakan. Kedatangan Nian Yue Xian tepat, tiba-tiba, ikan perak itu bergegas ke lokasi yang ditentukan, dan sembilan orang sembilan prefektur keluar dari perahu. Dan Nian Yue Xian memberikan beberapa instruksi sederhana, dan kemudian mengaktifkan teknik rahasia untuk menyembunyikan sosok dan auranya. Dia diam-diam bergerak menuju medan perang, dan pada saat yang sama, mengirim pesan ke Jian Gu Hong, meminta mereka bersiap-siap. 1372. Di dekat benua Wu Xuang, orang-orang dari sembilan prefektur membentuk garis pertahanan dan berjuang untuk melawan serangan konstelasi dunia Qingli Dao. Itu baik-baik saja untuk waktu yang singkat, tetapi seiring berjalannya waktu, pasti akan ada kesalahan. Untungnya, setelah dampak jimat merah, para kultifator dunia Qingli Dao ini kurang lebih terluka. Kalau tidak, situasi sembilan prefektur akan lebih buruk. Sebuah meteorit kecil terbang dari kedalaman langit berbintang dan lewat di dekat medan perang. Pada saat ini, konstelasi dunia Qingli Dao semuanya berkonsentrasi pada cara mereka. Siapa yang peduli dengan meteorit yang bisa dilihat di mana-mana. Namun, saat meteorit itu lewat, niat membunuh tiba-tiba muncul. Mereka menyadari ada sesuatu yang salah dan menoleh untuk melihat. Cahaya umum memenuhi mata mereka. Nian Yue Xian, yang tiba di medan perang dengan bantuan meteorit, bergerak. Pada saat yang sama, Jian Gu Hong juga diselimuti cahaya ungu. Mata dan pikiran ilahi terkunci pada salah satu konstelasi tahap akhir musuh. Kekuatan jimat ungu berkembang dan berubah menjadi serangan seperti air terjun ke arah orang itu. Di depan dan di belakang mereka, tiba-tiba ada ledakan kekuatan yang jauh melebihi konstelasi. Sekelompok orang dari dunia King Li Dao langsung terpana dan tidak tahu harus berbuat apa. Terutama dua konstelasi tahap akhir yang menjadi sasaran Nian Yue Xian dan Jian Gu Hong, mereka merasa seperti ditusuk dari belakang dan secara naluriah mengaktifkan cara pertahanan mereka sendiri. Namun, harta spiritual pelindung mereka tidak dapat menahan kekuatan jimat ungu. Saat harta spiritual hancur, keduanya jatuh satu demi satu. Kematian mendadak dari dua konstelasi tahap akhir mengejutkan orang-orang lain di dunia King Li Dao. Mereka menyadari bahwa kekuatan kelompok musuh ini memang tidak tinggi, namun mereka sebenarnya memiliki jimat ungu, sehingga mereka tidak berani bertarung. Namun, sebelum mereka bisa melarikan diri, konstelasi sembilan prefektur bergegas maju untuk membunuh mereka. Dua master konstelasi tahap akhir adalah penghalang terbesar bagi sembilan prefektur. Sekarang setelah rintangan hilang, musuh yang tersisa tidak lagi menjadi ancaman. Dengan keunggulan dalam jumlah saja, sembilan prefektur dapat sepenuhnya menekan musuh. Belum lagi membunuh mereka semua, bahkan mungkin menangkap beberapa dari mereka hidup-hidup. Saat debu di medan perang meredah, Lu Yei berjuang untuk melarikan diri. Dia terus melaju, jauh di luar batas kendalinya, tetapi Tang Jun, yang mengejar di belakangnya, juga bisa melakukan hal yang sama, dan kecepatannya lebih cepat darinya. Hal ini menyebabkan jarak di antara mereka terus menyempit. Untungnya, dia melarikan diri lebih dulu ketika melihat situasinya tidak baik, jika tidak, tidak akan ada ruang untuk melarikan diri. Jika itu hanya pelarian sederhana, Lu Yei memiliki kesempatan untuk sepenuhnya menyingkirkannya. Kecepatannya tidak secepat yang lain, tetapi Lu Yei memiliki cara melarikan diri yang unik. Namun, Lu Yei tidak bisa menyingkirkannya sepenuhnya. Karena begitu dia menyingkirkan Tang Jun dan kehilangan targetnya, dia pasti akan kembali ke benua Wushuang. Pada saat itu, konstelasi sembilan benua yang tinggal di sana akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, Lu Yei tidak hanya tidak dapat ditangkap, dia juga harus memikirkan cara untuk mempertahankan pengejaran ini. Itu seperti memancing, tapi dia telah menangkap Hiu, jadi dia tidak bisa membiarkan Hiu itu kabur, juga tidak bisa membiarkan Hiu itu memakannya. Itu sangat sulit. Dia tidak khawatir tentang pemimpin sekte dan yang lainnya. Dengan jimat ungu yang telah dia berikan, selama mereka bekerja dengan baik, konstelasi yang tersisa di dunia King Li Dao tidak akan cocok untuk mereka. Oleh karena itu, pemimpin sekte dan yang lainnya pasti bisa berurusan dengan orang-orang itu. Dia hanya perlu mengurus sisinya sendiri. Menyerahlah dengan patuh dan orang tua ini akan menyelamatkan hidupmu. Suara Tang Jun datang dari belakang. Ini bukan yang dia katakan di awal pengejaran. Sebaliknya, dia telah menyatakan bahwa dia akan mencabik-cabik Lu Ye. Alasan perubahan sikap seperti itu adalah karena dia telah melihat cara magis Lu Ye. Dia mengira tidak perlu banyak usaha untuk membunuh konstelasi tahap awal, tetapi siapa yang tahu bahwa pihak lain licin seperti Lo Ah dan tidak dapat ditangkap. Jarak antara mereka telah dipersempit hingga 100 mil, yang sepenuhnya berada dalam jangkauan kemampuan Tang Jun. Dia telah mempersempit jarak sejauh ini berkali-kali sebelumnya, tetapi setiap kali dia akan bergerak, sesuatu yang membingungkannya akan terjadi. Sama seperti saat ini, saat kekuatan spiritual Tang Jun melonjak, sosok di depannya tiba-tiba menghilang. Tang Jun segera menyebar pikiran ilahi dan segera menemukan jejak Lu Ye di langit berbintang ribuan mil jauhnya. Dia dengan cepat berbalik dan mengejarnya. Dia tidak tahu bagaimana pemuda bernama Li Taibai ini berhasil melakukan hal seperti itu. Bahkan dia tidak dapat melakukan hal yang luar biasa. Ini melibatkan penggunaan energi yang sangat dalam, yang merupakan tingkat yang hanya dapat dicapai oleh kultifator Sunshine. Tentu saja, masuk akal kalau dia menggunakan jimat teleportasi. Karena pihak lain memiliki jimat merah, dia mungkin memiliki jimat lain. Namun, setelah beberapa pengamatan, Tang Jun tidak menemukan jejak pihak lain yang menggunakan jimat. Saat pihak lain menghilang, ada kilasan spirit rune di bawah kakinya. Selain itu, meskipun jimat teleportasi dapat digunakan untuk menyelamatkan hidup seseorang, tidak ada yang akan terlalu boros untuk menggunakannya sesering itu. Selain itu, arah teleportasi jimat teleportasi tidak teratur, dan kesalahan jarak teleportasi juga sangat besar. Melihat cara pihak lain, jarak beberapa ribu mil selalu miring ke kiri atau ke kanan, jadi tidak mungkin dia tiba-tiba berteleportasi di belakangnya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan menggunakan jimat teleportasi. Oleh karena itu, Tang Jun menyimpulkan bahwa Li Tai Bai pasti menguasai metode yang memungkinkannya berteleportasi dengan cepat, dan metode ini dapat menempuh jarak ribuan mil. Jika seorang kultifator konstelasi tahap awal dapat berteleportasi ribuan mil, bukankah mudah baginya untuk berteleportasi puluhan ribu mil jika dia menguasai metode ini? Justru karena pertimbangan inilah sikap Tang Jun berubah. Orang mati tidak bisa dibangkitkan, dan umur teman lamanya tidak lama lagi. Bahkan jika dia tidak mati dalam pertempuran ini, dia tidak punya waktu bertahun-tahun lagi untuk hidup. Jika dia benar-benar bisa membuat bocah ini dengan patuh mengungkapkan metode ini, maka teman lamanya tidak akan mati sia-sia. Awalnya, mengejar Lu Ye hanyalah momen kemarahan, tapi sekarang dia ingin lebih menangkap Lu Ye hidup-hidup. Tentu saja, jika pihak lain mau bekerja sama, itu yang terbaik. Adapun apakah dia bisa mengejar pihak lain, Tang Jun sangat percaya diri. Selama pihak lain tidak bisa melepaskannya, maka dia bisa melupakan melarikan diri. Belum lagi hal-hal lain, hanya masalah kekuatan spiritual pihak lain yang tidak bisa diselesaikan. Apalagi setelah mengaktifkan jimat merah, Tang Jun yakin Li Tai Bai ini tidak akan bisa bertahan lama. Ribuan mil jauhnya, saat Lu Ye mengungkapkan dirinya, dia merasakan Divine Sense memanjang dari kejauhan. Jelas, Tang Jun telah menemukan posisinya. Dia mengangkat tangannya dan mengirimkan Imperial Flying Tool ke kiri, sementara dia terbang ke kanan. Dia telah mencobanya sebelumnya, dan jika dia mau, dia bisa berteleportasi puluhan ribu mil jauhnya, tetapi dia takut dia benar-benar akan mengguncang Tang Jun, jadi dia selalu mengontrol jarak teleportasinya sejauh Tang Jun bisa segera mendeteksinya. Meskipun Tang Jun dapat menemukan posisinya pada jarak ribuan mil, akan sulit baginya untuk mendeteksi keberadaan alat terbang kerajaan kecil, jadi dia menyimpulkan bahwa Tang Jun pasti tidak mengerti apa yang terjadi dengan metodenya. Tentu saja, bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan bisa menghadapinya secara efektif, jadi dia masih harus terus mengejar. Untuk terus membuat lelaki tua ini dalam ketegangan, Lu Ye harus berusaha keras. Adapun kekhawatiran Tang Jun bahwa Lu Ye tidak bisa bertahan terlalu lama karena kekuatan spiritualnya, itu tidak ada. Dalam waktu singkat setelah mengaktifkan jimat merah, Lu Ye merasa seluruh tubuhnya terkuras, tetapi saat dia menelan sejumlah besar spirit jades di sepanjang jalan, semakin dia berlari, semakin energi dia jadinya, dan kekuatan spiritual menjadi semakin berlimpah. Tang Jun menaruh harapannya pada kelelahan kekuatan spiritual Lu Ye, tapi dia jelas salah perhitungan. Suara Tang Jun terdengar lagi di telinganya, dan itu tidak lebih dari kata-kata ancaman yang sama, tapi Lu Ye hanya menganggapnya sebagai kentut. Dengan cara ini, tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Ketenangan asli Tang Jun telah lama menghilang, dan digantikan oleh kekesalan dan kemarahan. Dia tidak dapat memahami bagaimana konstelasi pada tahap awal, setelah mengaktifkan jimat merah, masih memiliki begitu banyak energi untuk berlarian. Ketika dia pertama kali bergegas ke medan perang dan melihat Lu Ye, dia dengan jelas merasakan bahwa anak ini berada di akhir hidupnya, jadi bagaimana mungkin dia masih energi saat berlari. Berbicara secara logis, tidak mungkin sebuah konstelasi pada tahap awal memiliki cadangan kekuatan spiritual yang begitu besar, bahkan jika dia mengonsumsi spirit pil dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Sementara dia tenggelam dalam pikirannya, Lu Ye sudah membuat rencana untuk melarikan diri sepenuhnya. Tiga hari telah berlalu, dan pertempuran di benua Wushuang pasti sudah berakhir. Selama konstelasi sembilan prefektur masih masuk akal, mereka tidak akan keluar untuk mencarinya, karena tidak ada gunanya mengejarnya. Oleh karena itu, Lu Ye menyimpulkan bahwa kemungkinan besar mereka telah meninggalkan benua Wushuang dan bergegas menuju sembilan prefektur. Tidak perlu baginya untuk menunda lebih lama lagi. Selama dia bisa menyingkirkan pihak lain dan memulihkan diri untuk sementara waktu, dia akan pulih sepenuhnya, dan dengan jimat merah di tangannya, dia tidak perlu takut dengan alam King Li Dao. Jika dia bisa membunuh Jade Moon Realm kali ini, dia tentu saja bisa melakukan hal yang sama di lain waktu. Ada total tiga Jade Moon Realm di dunia King Li Dao, dan satu sudah mati, hanya menyisakan dua. Di bawah ancaman jimat merah, mereka tidak akan bertarung sampai mati dengan sembilan prefektur. Setelah mengambil keputusan, pikiran Lu Ye terhubung dengan Imperial Equipment yang telah dia lepaskan. Dia berada sekitar 10.000 mil jauhnya. Dan sosok Tang Jun berada 100 mil di belakangnya. Sempurna, sempurna. Saat kekuatan spiritualnya melonjak, Void Spirit Vans terbentuk di bawah kakinya. Saat Lu Ye hendak pergi dalam sekejap, dia tiba-tiba memiliki firasat yang sangat buruk. Pada saat yang sama, ruang di sekitarnya bergetar hebat dan terdistorsi. Guncangan ruang menyebabkan Void Spirit Vans yang dia ciptakan hancur. Kali ini, dia tidak bisa berteleportasi. Sebelum Lu Ye dapat merekonstruksi Void Spirit Vans baru, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ruang di sekitarnya seperti cermin yang telah dihancurkan ke tanah, menjadi compang camping. Kemudian, itu mulai runtuh dengan keras menuju titik di belakangnya. Perubahan ini sangat mengejutkan Lu Ye. Dia secara naluriah berpikir bahwa ini adalah perbuatan Tang Jun, tetapi dia segera menyadari bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Tang Jun, karena pihak lain tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak. Dia buru-buru membangun Void Spirit Vans kedua, tetapi di bawah goncangan hebat ruang, itu tidak bisa terbentuk sama sekali. Pada saat yang sama, kekuatan isap yang sangat ganas datang dari ruang yang runtuh. Lu Ye langsung merasa seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencengkeramnya. Kekuatan yang datang dari belakang begitu kuat sehingga dia tidak bisa melawan, dan seluruh tubuhnya tersedot. Saat sosoknya menghilang, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Lu Ye adalah dengan cepat mengaktifkan kekuatan spiritualnya untuk melindungi dirinya sendiri. 1373. 100 km di belakang Lu Ye, Tang Jun, yang mengejarnya seperti anjing gila, menyaksikan peristiwa tak terduga ini dengan matanya sendiri dan berkeringat dingin. Dengan kultivasi jade munrilem dan umur lebih dari 3.000 tahun, dalam hal pengetahuan dan pengalaman, Lu Ye secara alami tidak bisa dibandingkan. Karena itu, dia bisa melihat masalahnya secara sekilas. Area ruang ini telah runtuh. Ini jelas merupakan peristiwa yang tiba-tiba dan tidak disengaja. Tang Jun hanya pernah mendengar hal seperti itu dari orang lain sejak lama dan tidak pernah berpikir dia akan menemukannya suatu hari nanti. Kemungkinan hal seperti itu terjadi terlalu kecil. Melihat situasinya tidak baik, dia segera berhenti dan berbalik untuk meninggalkan area ini. Namun, kecepatan Space Collapse sangat cepat sehingga meskipun dia berada 100 km jauhnya dari Lu Ye dan reaksinya tidak lambat, dia tetap tidak bisa melarikan diri. Hampir pada saat yang sama ketika dia berbalik, ruang di sekelilingnya mulai hancur dan Tang Jun langsung merasa seolah-olah dia telah menginjak udara kosong. Segera setelah itu, dia mengalami perasaan tidak berdaya yang pernah dialami Lu Ye sebelumnya. Meskipun kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Lu Ye, di bawah kekuatan hisap yang menakutkan, dia masih tidak memiliki ruang untuk melawan dan tubuhnya menyelinap tak terkendali ke area Space Collapse, mengikuti jejak Lu Ye. Kedua sosok itu menghilang dan Space Collapse dan kehancuran menjadi lebih ganas, menyebar dengan cepat ke segala arah. Butuh waktu lama sebelum secara bertahap meredah. Di bagian langit berbintang ini, sebuah portal melingkar besar muncul, yang bagian dalamnya keruh dan kacau, mengarah ke suatu tempat yang tidak diketahui. Di tempat yang kacau dan tidak teratur ini, Lu Ye mendesak spirit key-nya untuk melindungi tubuhnya, tetapi efeknya lemah. Sebuah kekuatan misterius yang tidak bisa dia mengerti melonjak ke segala arah. Di bawah erosi terus-menerus dari kekuatan misterius ini, spirit key pelindungnya rusak lagi dan lagi, dan segera dia berlumuran darah, bahkan lapisan dagingnya terkelupas. Dia perlahan menyadari apa yang telah terjadi. Dalam hal pengetahuan dan pengalaman, dia memang lebih rendah dari Tang Jun, tetapi baik atau buruk, dia telah membaca banyak jade slips di pavilion res abis dwarf res. Membandingkan pengalamannya saat ini dengan catatan yang dia baca di jade slip, dia secara alami mengerti. Dia secara tidak sengaja menginduksi kelahiran jalan serangga. Langit berbintang penuh dengan bahaya, tidak hanya dari berbagai binatang bintang dan penguasa dari berbagai ras utama, tetapi juga beberapa tempat yang sangat tersembunyi dan berbahaya secara alami. Itu adalah tempat yang berbahaya secara alami. Biasanya, seseorang tidak akan dapat melihat petunjuk apapun dari permukaan, tetapi kenyataannya, itu adalah tempat di mana ekspresi para kultifator akan berubah. Itu adalah tempat di mana ruangnya lemah. Dalam keadaan normal, setiap ruang sangat kokoh. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu, tidak akan ada banyak perubahan. Namun, langit berbintang sangat luas, dan selalu ada beberapa tempat khusus di mana ruang angkasa sangat rapuh. Ada yang alami, ada pula yang disebabkan oleh alasan khusus lainnya. Misalnya, jalur serangga. Jalur serangga tidak terkait langsung dengan serangga. Jalur serangga hanyalah sebuah nama. Sebenarnya, jalur serangga adalah jalan kosong di mana kedua ujungnya terhubung ke dua lokasi di langit berbintang yang luas. Memasuki dari salah satu ujung jalur serangga akan memungkinkan seseorang melintasi penghalang ruang dan dengan mudah tiba di ujung lainnya, menghemat banyak waktu dalam perjalanan. Di langit berbintang, ada banyak jalur serangga. Banyak ahli akan mengandalkan jalur serangga yang stabil untuk mencapai tujuan perjalanan cepat antara dua lokasi tertentu. Jalan serangga bukanlah keberadaan yang abadi. Beberapa perlahan menghilang sementara yang lain dilahirkan. Ruang di kedua ujung jalur serangga yang dilahirkan tidak diragukan lagi adalah tempat di mana ruangnya lemah. Seiring waktu berlalu, itu akan menjadi semakin lemah sampai suatu hari, itu akan benar-benar runtuh dan berubah menjadi pintu masuk jalur serangga. Luye tidak menyangka dirinya akan sangat sial menghadapi hal seperti itu. Ada terlalu banyak kebetulan dalam hal ini. Di bawah pengejaran Tang Jun, dia secara kebetulan tiba di lokasi ini. Lokasi ini secara kebetulan adalah tempat lahirnya pintu masuk ke jalan serangga. Dia juga secara kebetulan membangun Void Spirit Rune di sini. Dalam keadaan normal, bahkan jika itu adalah tempat di mana ruangnya lemah, seorang kultifator yang lewat tidak akan menyebabkan perubahan apapun kecuali itu bertepatan dengan kelahiran jalur serangga. Namun, kemungkinan ini sangat tidak mungkin. Namun, Luye telah membangun Void Spirit Rune. Void Spirit Rune melibatkan beberapa misteri ruang. Saat Void Spirit Rune berhasil dibangun, tidak diragukan lagi menyebabkan beberapa perubahan di ruang ini, menyebabkan pintu masuk jalur serangga muncul sebelum waktunya. Itulah mengapa ruang rapuh ini hancur dan runtuh. Kemunculan jalur serangga disebabkan olehnya. Jika bukan karena dia, jalur serangga mungkin baru muncul setelah beberapa dekade atau beberapa abad. Memahami hal ini, Luye segera menyadari bahwa dia dalam masalah besar. Ketika jalur serangga pertama kali lahir, itu sangat tidak stabil dan tidak dapat dilalui dengan mulus. Bahkan bisa dikatakan tidak semua jalur serangga bisa dilalui. Bahkan jika beberapa jalur serangga telah lahir untuk waktu yang lama, mereka masih sangat kacau di dalamnya. Bahkan jika Sunshine Realm masuk, dia akan kehilangan dirinya dan jatuh ke dalamnya. Sebagian besar jalur serangga akan mengalami periode evolusi dan perlahan-lahan menjadi nyaman untuk dilalui oleh para kultifator. Tidak peduli apa, jalur serangga tempat dia berada pastilah tempat yang bisa membunuh. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti itu. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dengan hati-hati mengingat informasi yang telah dia baca di Slip Gyok Suku Dwarf, dia dengan cepat menenangkan pikirannya dan membiarkan kekuatan misterius di sekelilingnya membungkusnya. Dia tidak berani melawan. Ini karena informasi yang tercatat di Slip Gyok mengatakan bahwa jika dia benar-benar menghadapi hal seperti itu, pilihan terbaik adalah membiarkan alam mengambil jalannya. Jika dia beruntung, dia mungkin tersapu dari jalur serangga oleh kekuatan misterius. Perlawanan apapun hanya akan memperburuk situasi. Pada saat ini, Luye merasa seolah-olah telah jatuh ke laut dalam. Ada arus bawah laut. Suatu saat, dia akan tersapu ke satu arah oleh arus bawah, dan saat berikutnya, dia akan tersapu ke arah lain oleh arus bawah lainnya. Setelah beberapa kali, dia benar-benar kehilangan arah. Setelah mengalaminya sendiri, dia akhirnya merasakan bahaya dari jalur serangga yang baru lahir ini. Jika seorang kultifator jatuh ke tempat seperti itu, akan mudah bagi mereka untuk kehilangan arah. Tanpa arah, bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk keluar, mereka tidak akan dapat menemukan tempat yang cocok. Adapun kekuatan misterius apa yang menyelimutinya, Luye tidak tahu. Secara intuitif, itu seperti pisau tajam, menggores setiap inci kulitnya. Energi spiritual pelindungnya terus-menerus dipatahkan dalam prosesnya. Dia terus mendesaknya, tetapi efeknya minimal. Beberapa lapisan kulit dan dagingnya telah terkelupas, dan setiap bagian tubuhnya sangat kesakitan. Bagaimana melarikan diri adalah masalah yang harus dia pertimbangkan saat ini. Kemungkinan mengandalkan arus bawah yang aneh untuk membungkusnya dan melarikan diri dari tempat ini tidaklah tinggi. Jika dia tidak mencoba, hanya kematian yang akan menunggunya. Tapi apa yang harus dia lakukan? Saat Luye sedang merenung, raungan yang akrab tiba-tiba datang dari tidak jauh. Itu adalah suara Tang Jun. Orang ini benar-benar jatuh ke tempat ini. Berdasarkan suaranya, terlihat jelas bahwa dia mendesak kekuatannya untuk melawan lingkungan sekitar. Namun, sulit untuk mengatakan seberapa efektif itu. Suasana hati Luye langsung membaik. Jika dia satu-satunya yang jatuh ke tempat ini dan Tang Jun melarikan diri, maka sembilan prefektur akan berada dalam bahaya. Tang Jun pasti akan mencari di mana-mana untuk para kultifator sembilan prefektur. Benua tanpa tanding hanya satu tahun perjalanan dari sembilan prefektur. Dengan kemampuan Tang Jun, bukan tidak mungkin baginya untuk menemukan sembilan prefektur. Pada saat itu, tanpa dia memegang benteng, para kultifator sembilan prefektur tidak akan memiliki jimat merah bersama mereka. Bagaimana mereka bisa mengalahkan Jade Moon Realm? Sekarang Tang Jun telah jatuh ke jalur serangga ini, apakah dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup atau tidak adalah masalah lain? Bagaimana dia bisa menemukan masalah dengan sembilan prefektur? Dia akhirnya punya pendamping. Mereka benar-benar berada di kapal yang sama. Suara Tang Jun hanya muncul sesaat sebelum menghilang. Keduanya terbungkus arus bawah yang ganas, tidak mampu mengendalikan tubuh mereka. Tadi, mereka tidak jauh, tapi sekarang, Tang Jun pasti jauh. Luye tidak mau repot memikirkan Tang Jun terlalu banyak. Saat ini, dia perlu memikirkan dirinya sendiri. Dia hanya jatuh ke tempat ini sesaat, tapi dia sudah merasa seperti tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pada akhirnya, dia hanya berada di tahap awal alam konstelasi. Dia bahkan belum memurnikan esensi dagingnya secara ekstrim. Meskipun luka fisiknya biasanya sembuh dengan cepat, namun tidak sejauh dia bisa meregenerasi dagingnya. Hal semacam ini hanya bisa dilakukan dengan memurnikan esensi dagingnya hingga ekstrim dan maju ke tahap tengah alam konstelasi. Saat ini, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan tidak ada satu bagianpun dari dirinya yang tidak terluka. Jika ini terus berlanjut, dia benar-benar akan mati. Luye tidak punya pilihan selain memasukkan segenggam spiritual jadeh ke dalam mulutnya terlebih dahulu, lalu mengambil tahta naga. Dengan baju sirah merah di tubuhnya, Luye bisa dengan jelas merasakan fondasinya terus dilahap. Untungnya, tingkat kultivasinya sekarang tinggi, jadi dia bisa bertahan lebih lama. Namun, pada akhirnya akan ada waktu ketika spiritual key-nya akan habis. Dia harus menemukan cara untuk melarikan diri sebelum kekuatannya habis. Dia berusaha keras untuk mengingat berbagai detail pengetahuan yang telah dia lihat di slip batu Giyok Pavilion Res Abis, berharap menemukan solusi yang cocok dari mereka. Sayangnya, dia tidak menemukan apa-apa. Arus bawah yang ada di mana-mana masih menyapu mereka, tetapi dengan perlindungan kaisar naga, tubuh Luye tidak terluka. Hanya kaisar naga yang terus mengeluarkan suara berderit. Tampaknya bahkan armor kaisar naga tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah berpikir sejenak, Luye punya ide dan menyingkirkan tahta naga. Dia mengaktifkan kekuatan pohon bakat. Dalam sekejap, akar kecil yang tak terhitung jumlahnya yang sulit dideteksi menutupi seluruh tubuh Luye. Idenya sangat sederhana. Pohon bakat dapat melahap energi, bukan hanya batu roh dan Giyok spiritual, tetapi bahkan spirit ki dalam tubuh seorang kultifator. Lalu, energi aneh di sekitarnya ini, bisakah itu juga dimakan? Jika itu masalahnya, dengan bantuan pohon bakat, mungkin dia bisa menahan pengikisan energi aneh itu. Setelah beberapa pengujian, Luye menemukan bahwa idenya benar. Pohon bakat memang bisa melahap kekuatan erosi yang aneh itu, tetapi masalahnya adalah kecepatan melahapnya tidak cukup cepat. Oleh karena itu, dalam proses melahapnya, ia tetap akan terluka akibat erosi. Namun, dibandingkan sebelumnya, memang sedikit lebih ringan. Jika kekuatan melahap pohon bakat cukup kuat, itu pasti bisa membantunya menyelesaikan krisis di hadapannya. Sayangnya, itu belum memungkinkan. Tapi segera, Luye punya perasaan aneh. Saat pohon bakat melahap void spirit rune, dia memiliki perasaan aneh di hatinya. Perasaan ini tidak jelas, tapi entah kenapa itu memperdalam pemahamannya tentang void spirit rune. Itu memang hal yang aneh. 1374, void spirit rune telah disimpulkan untuk waktu yang lama. Luye pertama kali mempelajari void spirit rune dari buku kuno masternya. Setelah transformasi kedua dari pohon bakat, dia menyimpulkan spirit rune ini dan membuat beberapa perubahan pada detailnya, perlahan membentuknya. Oleh karena itu, void spirit rune yang dia gunakan sekarang sangat mirip dengan yang tercatat di buku kuno tuannya, tapi tidak persis sama. Luye selalu merasa bahwa spirit rune ini masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Namun, pencapaiannya dalam Dao of Spirit Runes tidak cukup untuk terus meningkatkannya, jadi dia hanya bisa menunggu tindak lanjutnya. Tanpa diduga, beberapa ide aneh muncul di benaknya saat ini, dan semakin dia mendesak pohon bakat untuk melahap kekuatan gerusan di sekitarnya, semakin jelas ide-ide ini. Luye tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan misterius yang menjelajahinya pasti berhubungan dengan ruang. Oleh karena itu, ketika dia mendesak pohon bakat untuk melahapnya, dia memiliki beberapa ide baru tentang void spirit rune yang juga terkait dengan ruang angkasa. Karena keduanya berasal dari asal yang sama. Jika situasi ini dapat berlanjut, Luye merasa bahwa dia pasti dapat menyimpulkan void spirit rune yang lebih indah lagi. Namun, ini bukan waktunya untuk menyimpulkan spirit rune baru. Dia awalnya hanya ingin menyelesaikan krisisnya sendiri, dan penemuan saat ini hanyalah keuntungan yang tidak disengaja. Kelahiran jalur serangga diinduksi terlebih dahulu dengan mengaktifkan void spirit rune, dan kekuatan misterius di dalam jalur serangga secara misterius terkait dengan void spirit rune. Luye samar-samar merasa bahwa dia sepertinya telah menemukan cara untuk menyelesaikan krisisnya. Dia dengan cepat mengaktifkan void spirit rune begitu dia memikirkannya. Spirit rune runtuh saat terbentuk, karena arus bawah yang menyapu terus menggerogoti dirinya, sehingga spirit rune tidak dapat dipertahankan terlalu lama. Namun, saat spirit rune menghilang, Luye dengan tajam menemukan bahwa arus bawah yang membungkusnya telah sedikit meredah dan tidak bergejolak seperti sebelumnya. Benar saja, void spirit rune sangat membantu situasi saat ini. Meskipun tidak sepenuhnya menyelesaikannya, itu pasti bisa mengurangi kerusakan yang dideritanya. Dengan cara ini, dia bisa bertahan lebih lama. Luye buru-buru membangun void spirit rune lagi. Setelah hilangnya lebih dari selusin spirit rune, arus bawah yang membungkusnya benar-benar menghilang, seolah-olah kekuatan misterius yang aneh telah dihilangkan oleh void spirit rune. Tapi sebelum Luye bisa bersuka cita, arus bawah baru menyapu dirinya, menelannya. Perasaan daging dan darahnya diiris muncul sekali lagi. Luye menahan rasa sakit yang luar biasa dan merekonstruksi kehampaan. Dari pengalamannya sebelumnya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa membiarkan arus bawah ini hilang sama sekali, karena begitu arus bawah itu menghilang, arus bawah baru akan muncul. Dia harus mengendalikan dirinya dengan baik. Meskipun tidak membiarkan arus bawah di sekitarnya menghilang, dia harus meminimalkan kerusakan yang ditimbulkannya. Ini akan membutuhkan banyak upaya. Selama periode ini, dia kadang-kadang bisa mendengar teriakan keras Tang Jun. Suaranya awalnya penuh semangat, tapi perlahan menjadi mudah tersinggung dan marah, dan akhirnya menjadi lemah. Pada saat Luye memiliki cukup pengalaman untuk menghadapi arus bawah di sekitarnya, dia tidak dapat lagi mendengar suara Tang Jun. Dia tidak tahu apakah pihak lain sudah mati atau belum, tetapi di tempat seperti ini, jika seseorang tidak dapat menemukan jalan keluar dan tidak memiliki sarana untuk melindungi diri mereka sendiri, pada dasarnya tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Sekarang, dari tiga jade Munrilem dari dunia King Li Dao, satu dibunuh olehnya, dan yang lainnya terjebak di sini. Hanya ada satu orang yang tersisa. Sebelum jade Munrilem baru lahir di dunia King Li Dao, orang itu harus tinggal di dunia ini untuk waktu yang lama. Dia pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk menimbulkan masalah bagi sembilan prefektur. Selain itu, kali ini, dunia King Li Dao mengirimkan dua jade Munrilem dan hampir 20 rasi bintang, tetapi pada akhirnya, mereka semua musnah. Orang-orang di dunia King Li Dao pasti akan berpikir bahwa mereka telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak mereka lakukan. Sekarang, orang-orang di dunia King Li Dao pasti dalam keadaan panik. Mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, jadi bagaimana mungkin mereka punya waktu untuk mencari masalah dengan orang lain. Memikirkan hal ini, hati Lu Yei menjadi tenang. Bahkan jika dia benar-benar terjebak di sini dan tidak memiliki harapan untuk melarikan diri, sembilan prefektur tidak akan mengalami masalah dalam jangka pendek. Ketika Jade Munrilem baru lahir di sembilan prefektur di masa depan, mereka akan memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk melindungi diri mereka sendiri. Arus bawah yang melilitnya tiba-tiba digantikan oleh arus bawah lain yang lebih kuat. Lu Yei buru-buru merekonstruksi kekosongan dan mengulangi apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Pohon bakat masih terus melahap kekuatan misterius di sekitarnya, tetapi dalam situasi ini, Lu Yei sedang tidak ingin melakukan ramalan. Saat ini, dia berada dalam situasi di mana dia dapat melindungi dirinya sendiri dan tidak memiliki cara untuk melarikan diri, yang sedikit tidak nyaman. Dia memeriksa berbagai prasasti spiritual yang telah dia kuasai dan menemukan bahwa selain kekosongan, tidak ada lagi yang dapat membantu situasi saat ini. Kemudian, dia memeriksa cincin penyimpanan dan ruang penyimpanannya untuk melihat apakah ada sesuatu yang bisa digunakan. Awalnya, dia tidak memiliki ekspektasi apapun, karena dia tahu betul apa yang dia miliki. Siapa sangka pemeriksaan ini justru mengungkap kejutan tak terduga. Dia mengeluarkan benda seputih salju yang tampak seperti akar teratai dari ruang penyimpanannya. Inti hati Void Beast, benda ini adalah rampasan perang yang diperolehnya dari dunia pohon ras serangga. Menurut Lu Yingying dari Rasperi, Void Beast adalah binatang yang sangat langka di langit berbintang. Itu lahir dengan kemampuan spasial yang sangat unik, yang memungkinkannya melakukan perjalanan melalui kehampaan dan pergi kemana saja. Setelah kematian, itu akan meninggalkan inti, yang sangat berharga. Klan serangga telah memperoleh inti hati ini dari suatu tempat dan menempatkannya di inti dunia pohon klan serangga. Dengan kekuatannya, mereka membuka jalan ke dunia pohon lain dan menjarah ras langka seperti klan peri. Setelah Lu Yingying mendapatkan item ini, dia meletakkannya di ruang penyimpanannya. Sejak dia kembali dari pohon reinkarnasi, dia telah melupakan item ini. Jika bukan karena dia tidak punya pilihan selain mencari solusi yang layak, dia tidak akan mengingatnya. Benda ini, mungkin berguna. Klan serangga dapat menggunakan benda ini untuk membuka koneksi ke dunia pohon lain, yang berarti bahwa benda ini masih memiliki kemampuan void beast untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa saat masih hidup. Sekarang dia terjebak di jalur serangga dan tidak bisa melarikan diri. Jika dia menggunakan benda ini, mungkin dia bisa melepaskan diri dari belenggu jalur serangga dan meninggalkan tempat ini. Tidak peduli apa, ini masih secercah harapan. Lu Yingying dengan cepat mulai mempelajari hardcore di tangannya. Saat pertama kali mendapatkan benda ini, dia hanya memeriksanya sedikit dan tidak mengamatinya dengan cermat. Sekarang dia memeriksanya dengan hati-hati, dia terkejut menemukan bahwa bagian dalam inti hati ini ditutupi dengan garis-garis misterius dan indah. Lu Yingying bahkan menemukan jejak keberadaan prasasti void spirit di garis-garis yang saling silang ini. Sebagai perbandingan, pola di hardcore jauh lebih rumit dibandingkan dengan void spirit status. Selain jejak void spirit status, ada pola yang lebih rumit. Ini benar-benar pekerjaan alam. Void beast adalah star beast dan tidak memiliki banyak kecerdasan. Secara alami, ia tidak tahu apa-apa tentang Tatoro. Namun, ia lahir dengan kemampuan mengendalikan beberapa Tatoro. Itu bisa melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, dan itu pasti bergantung pada pola rumit yang terkandung di dalam hardcore. Klan serangga telah menempatkannya di dunia pohon. Serangga Divine Serilem itu dapat mengaktifkan kekuatan inti jantung ini, jadi tidak ada alasan mengapa Luye tidak bisa. Setelah tes singkat, dia dengan cepat menemukan cara untuk mengendalikan benda ini. Itu tidak lebih dari menuangkan energi spiritual ke dalamnya untuk mengaktifkan kekuatan Tatoro yang rumit di inti jantung dan menghancurkan penghalang void. Luye diam-diam bersemangat dan mulai mencoba. Dia menuangkan energi spiritualnya ke dalam hardcore dengan kecepatan sedang. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Tatoro di inti jantung diaktifkan. Lalu, sebuah cahaya muncul dari depan hardcore dan mengenai posisi tepat di depannya. Di sana, arus bawah yang lewat tiba-tiba runtuh. Kemudian, ruang itu tampak meleleh. Dari titik di mana cahaya itu mendarat, cahaya itu menyebar ke sekitarnya, seperti secarik kertas yang tersulut dari tengah oleh percikan api. Luye menatapnya tanpa berkedip. Dia samar-samar menyadari bahwa ini adalah tanda bahwa space barrier sedang mencair. Setelah penghalang ini benar-benar hilang, dia bisa melarikan diri dari sini dan pergi ke luar angkasa di sisi lain penghalang. Ada pun di mana ruang di sisi lain itu. Luye tidak tahu, apakah itu tempat yang berbahaya atau tidak, itu lebih baik daripada terjebak di jalur serangga yang kacau ini. Saat dia diam-diam bersemangat dan menantikannya, space barrier yang mencair mulai pulih dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu kembali normal dan dipenuhi arus bawah lagi. Luye mengerutkan kening. Tidak percaya, dia mencoba lagi. Kali ini, dia menuangkan lebih banyak energi spiritual ke dalam hardcore. Setelah beberapa saat, saat kekuatan hardcore terstimulasi, space barrier mulai mencair lagi. Namun, hal yang sama terjadi lagi. Sebelum space barrier benar-benar rusak, ia mulai pulih. Luye tidak bisa menahan perasaan kesal. Dia mencoba untuk ketiga kalinya. Kali ini, dia tidak menahan diri dan menuangkan hampir semua energi spiritualnya ke dalamnya. Itu masih tidak berguna. Dia berpikir sambil makan geok spiritual untuk memulihkan kekuatannya. Setelah tiga kali mencoba, dia bisa memastikan satu hal. Inti hati Void Beast sangat membantu dalam kesulitannya saat ini. Itu bisa membantunya melarikan diri dari tempat ini. Prasyaratnya adalah kekuatannya harus benar-benar menembus space barrier. Itu adalah masalah dengan kekuatannya sendiri. Dengan kekuatannya sendiri, kekuatan hardcore tidak cukup untuk melakukan ini. Karena itu, dia membutuhkan lebih banyak kekuatan. Saat menyadari hal ini, Luye juga memahami akar masalahnya. Tingkat kultifasinya saat ini berada di alam konstelasi awal. Dia tidak jauh dari alam konstelasi tengah. Namun, bahkan jika dia benar-benar menaikkan level kultifasinya ke alam konstelasi tengah, dia mungkin tidak dapat memenuhi persyaratan. Alam konstelasi awal dan tengah masih merupakan alam konstelasi. Sifat energi spiritual tidak berubah. Satu-satunya hal yang berubah adalah jumlah energi spiritual yang tersimpan. Karena itu, jika dia ingin menggunakan hardcore untuk melarikan diri, yang terbaik adalah menggunakan Munjade Rilem untuk mengaktifkan kekuatan hardcore. Ini karena kekuatan Munjade Rilem memiliki sifat yang berbeda. Itu jauh lebih kuat dari energi spiritual, jadi pasti bisa memenuhi persyaratan. Luye mengutup dan buru-buru mengaktifkan energi spiritualnya saat dia berteriak. Tang Jun, apakah kamu sudah mati? Sebelumnya, dia berharap Tang Jun sudah mati, tapi sekarang, dia agak gugup. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada saatnya dia membutuhkan kekuatan Tang Jun. Dunia benar-benar tidak dapat diprediksi. Jika Tang Jun sudah mati, maka dia benar-benar tidak akan bisa kabur. Luye tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Sosoknya melintas saat dia mulai mencari jejak Tang Jun. Di saat yang sama, dia terus-menerus berteriak, berharap mendapat tanggapan. Namun, tidak ada tanggapan. Luye curiga Tang Jun benar-benar mati karena dia sudah lama tidak mendengar gerakan apapun darinya. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi energi spiritual yang samar datang dari arah tertentu. Selain dia, hanya ada Tang Jun di tempat ini. Luye buru-buru mengikuti arah fluktuasi energi spiritual dan akhirnya tiba di tempat itu dengan susah payah. Melihat lebih dekat, siapa lagi selain Tang Jun yang duduk di tengah arus bawah. 1375 Luye melihat lebih dekat dan menemukan bahwa lelaki tua ini berada dalam keadaan yang jauh lebih menyedihkan daripada dirinya. Meskipun Tang Jun lebih kuat, dia tidak memiliki sarana untuk menghadapi situasi ini. Ketika dia pertama kali jatuh ke tempat ini, dia secara membabi buta menyerang ke depan dengan sembrono dalam upaya untuk membebaskan diri dari belenggu jalur serangga. Siapa yang tahu bahwa dia akan jatuh lebih dalam dan lebih dalam. Pada saat dia menyadari bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, sudah terlambat untuk berhenti. Saat ini, rambut Tang Jun acak-acakan dan tubuhnya berlumuran darah. Namun, dia tampaknya tidak menderita luka luar. Bagaimanapun, dia adalah jademon rilem. Luka daging bisa dengan mudah disembuhkan hanya dengan sedikit usaha. Namun, kondisinya jelas sangat memprihatinkan. Auranya lemah seperti lilin yang tertiup angin, akan padam kapan saja. Tempat dia berdiri diselimuti oleh penghalang cahaya. Sebuah bel kecil melayang di sampingnya. Lonceng ini jelas merupakan artefak pelindung. Penghalang cahaya juga dilepaskan oleh bel ini. Namun, ketika Luye tiba, penghalang cahaya sudah sangat redup. Sama seperti auranya, itu goyah. Tang Jun jelas merupakan anak panah di akhir penerbangannya. Setelah perlindungan lonceng ini rusak, apa yang menunggunya adalah kehancuran total. Satu-satunya alasan dia masih hidup adalah karena perlindungan bel ini. Untung dia tidak mati, Luye menenangkan dirinya. Hampir pada saat yang sama ketika Luye menemukannya, Tang Jun merasakan sesuatu dan melihat ke arah Luye. Dia menatap dalam-dalam ke mata Luye dan berkata dengan ekspresi tenang. Teman kecil, kamu benar-benar sesuatu. Tuan tua ini telah dikalahkan kali ini. Namun, sepertinya kamu juga tidak bisa melarikan diri. Luye mengangkat alisnya. Kamu pikir aku yang merencanakan ini? Bukankah begitu? Luye menggelengkan kepalanya. Itu murni kecelakaan. Tang Jun tidak berkomentar. Tidak diketahui apakah dia mempercayainya atau tidak. Setelah hening sejenak, dia berkata. Apakah itu kecelakaan atau tidak? Ini adalah akhirnya. Sekarang, baik anda maupun saya tidak dapat melarikan diri. Tuan tua ini tidak akan memiliki akhir yang baik, dan anda tidak akan dapat bertahan hidup. Sayang sekali. Sayang sekali. Tang Jun tersenyum tipis. Teman kecil, kamu memiliki masa depan yang cerah di depanmu, tapi sekarang kamu harus menemani orang tua sepertiku untuk tidur di sini. Tuan tua ini tidak kalah, hahaha. Luye sedikit terkejut dengan sikapnya. Dia berpikir bahwa ketika dia menemukan pihak lain, pihak lain pasti akan marah dan datang untuk membunuhnya. Siapa yang mengira bahwa pihak lain tampaknya telah menerima kenyataan? Mungkin karena dia berpikiran terbuka, atau mungkin ada hubungannya dengan situasinya saat ini. Tang Jun jelas tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, dan dia mungkin tidak memiliki energi untuk terus bertarung. Jangan bicara soal rugi atau tidak. Aku di sini untuk membuat kesepakatan denganmu, kata Luye. Tang Jun bingung. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, mengapa kamu masih ingin berbicara dengan lelaki tua ini? Dia akan mati, apalagi yang bisa dia lakukan. Luye langsung ke intinya. Apakah kamu ingin hidup atau mati? Tang Jun mengerutkan kening. Apakah kamu mengancamku? Luye juga merasa kata-katanya sedikit ambigu. Dia mengangkat tangannya dan berkata. Jangan salah paham. Aku hanya bertanya. Jika kamu bersikeras mati, maka kita tidak perlu membuat kesepakatan. Jika kamu ingin hidup, maka kita masih bisa bicara. Tang Jun tersenyum dan berkata. Meskipun lelaki tua ini sudah tua dan tidak memiliki waktu bertahun-tahun lagi untuk hidup, siapa yang rela mati jika mereka dapat terus hidup? Hanya saja, berbicara sampai saat ini, Tang Jun tiba-tiba sepertinya memperhatikan sesuatu dan menatap Luye dengan serius, bertanya dengan heran. Apakah Anda memiliki metode untuk melemahkan erosis space turbulence? Baru sekarang dia menyadari sesuatu. Dia, seorang kultifator munjadi rilem, telah jatuh ke tempat ini dan sekarang setengah mati, jadi tidak ada alasan bagi Luye, seorang kultifator konstelasi bintang, untuk tetap hidup. Dia seharusnya sudah mati sejak lama. Melihat kondisi Luye, meski terlihat sedikit sengsara, sebenarnya kondisinya jauh lebih baik daripada Tang Jun. Bagaimana ini mungkin? Melihat lebih dekat, space turbulence di sekitar tubuh Luye memang tidak terlalu kuat. Dengan kultifasi konstelasi bintang awal, dia seharusnya hampir tidak bisa menolaknya. Tang Jun sangat terkejut. Turbulensi luar angkasa, Luye menunjukkan ekspresi bingung. Tang Jun menenangkan pikirannya dan berkata, ini adalah kekuatan misterius yang memenuhi tempat ini, manifestasi dari Space Force. Orang tua ini hanya mendengarnya dari seorang ahli, tetapi saya tidak tahu rahasianya. Luye mengerti. Sebelumnya, dia pernah merasakan bahwa kekuatan misterius yang memenuhi tempat ini berasal dari kata, ruang. Hal yang sama juga berlaku untuk Void Spirit Veins, itulah sebabnya Void Spirit Veins dapat digunakan di sini. Melihatnya sekarang, ini memang masalahnya. Teman kecil, metode macam apa ini? Mata Tang Jun berbinar, seolah-olah dia adalah orang yang tenggelam yang telah melihat sedotan penyelamat. Sejujurnya, dia sudah pasrah pada nasibnya karena dia telah menggunakan semua metodenya, tetapi pada akhirnya, bukan saja itu tidak berguna, tetapi juga membuatnya semakin sengsara. Pada akhirnya, dia hanya bisa memanggil harta pertahanannya dan duduk di sini menunggu kematian. Tetapi jika Luye memiliki metode untuk melemahkan Space Turbulence, mungkinkah dia masih bisa memperjuangkannya? Pihak lain datang untuk menemukannya saat ini dan bahkan bertanya apakah dia ingin hidup atau mati, jadi dia mungkin memiliki semacam permintaan. Setelah hidup lebih dari 3.000 tahun, Tang Jun dapat dianggap berpengalaman seiring bertambahnya usia dan segera menyadari sesuatu. Luye tidak menjawab pertanyaannya dan malah mengangguk, berkata, Sepertinya kamu ingin hidup. Tang Jun berkata, Teman kecil, apakah kamu bersedia membantuku? Apa permintaan Anda? Tidak heran bocah cilik ini datang untuk membicarakan kesepakatan. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu terburu-buru. Luye dengan tenang duduk tidak jauh di depannya, menyebabkan sudut mata Tang Jun berkedut. Bocah kecil ini tidak terburu-buru, tapi dia, tapi dia tidak bisa menunjukkannya. Sebelum kita memulai bisnis, ada beberapa hal yang perlu Anda pahami. Saat Luye berbicara, dia mengangkat tangannya dan jimat merah muncul di telapak tangannya. Itu adalah jimat merah kedua yang dia pelihara di tubuhnya. Melihat ini, mata Tang Jun sedikit menyipit. Benar saja, itu seperti yang dia pikirkan sebelumnya. Li Tai Bai ini memang memiliki lebih dari satu jimat merah. Sepertinya dia telah membuat keputusan yang tepat untuk mengejarnya. Kalau tidak, jika bocah kecil ini telah memulihkan kekuatannya dan memiliki jimat merah di tangannya, bahkan dia harus waspada. Oh Tang, kamu berpengalaman dan berpengetahuan luas. Bisakah kamu menceritakan asal-usul jimat merah ini? Tang tua, Tang Jun menyipitkan matanya dan tidak bisa menahan kedutan. Setelah hidup begitu lama, ini adalah pertama kalinya seseorang memanggilnya seperti itu. Terlalu malas untuk berdebat dengan Luye, dia menunduk dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Jimat merah hanya dapat disempurnakan oleh kultifator yang kuat di alam sinar matahari. Namun, jimat merah biasa yang diproduksi oleh kultifator alam konstelasi awal seperti Anda tidak akan memiliki kekuatan untuk membunuh kultifator mit yu yao dalam satu pukulan, bahkan jika kultifator mit yu yao ceroboh. Di dunia ini, hanya jimat merah yang diproduksi oleh suku manusia kecil yang dapat memiliki kekuatan seperti itu setelah dipelihara dalam tubuh seorang kultifator. Oleh karena itu, lelaki tua ini dengan berani menebak bahwa jimat merah ini dibuat oleh suku manusia kecil. Luye memberinya acungan jempol. Semakin tua kamu, semakin berpengetahuan kamu. Teman kecil, apakah kamu mencoba memberitahuku bahwa kamu memiliki cara untuk berurusan denganku dengan membiarkanku melihat jimat merah ini? Tidak, Luye menggelengkan kepalanya. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku memiliki seseorang di atasku. Benua Wushuang adalah wilayah bawahan gunung Fangcun di timur. Dunia Taoise Kingli Anda menyerbu kami tanpa alasan dan menyebabkan masalah terlebih dahulu. Saya membunuh mereka karena mereka pantas mendapatkannya. Sejujurnya, semua konstelasi yang dibawakin Yuandai bersamanya seharusnya sudah mati sekarang. Kultifator benua Wushuang kami memiliki lebih dari sekedar jimat merah. Gunung Fangcun telah memberi kami banyak jimat ungu. Tang tua, apakah menurut Anda konstelasi itu dapat menahan kekuatan jimat ungu? Tang Jun skeptis, teman kecil, mengapa kamu tidak menyebutkan ini sebelumnya? Dia tidak mempercayainya karena suku manusia kecil jarang berinteraksi dengan ras lain, apalagi mengambil ranah apapun sebagai wilayah bawahan mereka. Ini sama sekali tidak pernah terdengar. Namun, Luye memang memiliki dua jimat merah dari suku manusia kecil. Jika dia memiliki lebih banyak jimat ungu, maka konstelasi yang dibawakin Yuandai bersamanya akan hancur. Menurut pengamatannya, benua Wushuang memang merupakan ranah besar yang baru saja dipromosikan. Berbicara secara logis, para kultifator dari dunia seperti itu baru saja menginjakkan kaki di langit berbintang, apalagi berteman dengan suku manusia kecil. Jika kultifator suku manusia kecil tidak mengambil inisiatif untuk memberi mereka jimat ini, mustahil bagi mereka untuk memiliki jimat merah dan ungu. Apa gunanya? Mengatakannya, Luye mendengus dingin di dunia kultifasi, yang tinjunya lebih besar dan kata-katanya lebih keras dihormati. Daripada mengatakannya dan membiarkan Anda menebak, lebih baik menunjukkannya. Saya awalnya berpikir bahwa dunia Taoise King Li Anda hanya memiliki tiga jadeng moon realm. Setelah membunuh satu, dua lainnya mungkin tidak berani menyerang. Siapa tahu kamu masih bersembunyi di balik layar. Tang Jun sedikit terdiam. Aku kebetulan berada di sini pada waktu yang tepat dan datang untuk melihatnya. Setelah jeda, dia melanjutkan. Kalau begitu, kalian berempat menyamar sebagai jadeng moon realm tahap awal dengan bantuan jimat suku manusia kecil. Dia telah memperhatikan empat jadeng moon realms palsu. Ketika kekuatan jimat merah meledak dan kultifasi mereka yang sebenarnya terungkap, dia juga terkejut dan tidak tahu metode misterius macam apa itu. Lu Ye segera menganggu. Tentu saja, jimat suku manusia kecil sangat misterius. Apa masalahnya berpura-pura menjadi jadeng moon realms? Jika bukan karena takut menakut-nakuti Anda, saya bahkan bisa menyamarkan Anda menjadi kultifator sunshine realm. Karena mereka salah paham, dia mungkin juga membiarkan mereka salah paham. Tentu saja, Lu Ye tidak akan berbaik hati untuk mengatakan yang sebenarnya. Tang Jun tidak mengatakan apa-apa. Setelah hening lama, dia bertanya. Teman kecil, sudah berapa lama sejak dunia wushuang Anda naik ke domain besar? Tiga atau empat tahun? Kenapa? Kalau begitu, teman kecil, apakah kamu tahu apa nama tempat kita berada? Jalur serangga. Setelah Lu Ye selesai berbicara, dia menyadari niat Tang Jun dan berkata, Tidak perlu menyelidiki lebih jauh. Saya pernah ke Gunung Fang Chun di timur dan tinggal di pavilion res abis mereka selama beberapa bulan. Saya telah membaca puluhan ribu slip geok yang mencatat semua jenis informasi tentang langit berbintang, jadi jangan perlakukan saya sebagai orang awam yang tidak berpengalaman yang tidak tahu apa-apa tentang langit berbintang. Kami tahu semua yang perlu kami ketahui. Tentu saja, Tang Jun tidak akan mempercayainya dengan mudah, jadi dia dengan santai mengatakan beberapa hal lagi tentang langit berbintang. Itu adalah pengetahuan umum, tetapi kultifator yang baru saja maju ke grid domain tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya. Lu Ye menjawab semua informasi yang dia hubungi dengan lancar. Baru saat itulah Tang Jun menghela nafas. Dunia Wushuang Mu benar-benar beruntung. Ketika dunia Dao Fajar Hijau maju lebih dari 3.000 tahun yang lalu, kumpulan konstelasi pertama tidak tahu apa-apa tentang langit berbintang. Namun, setelah bertahun-tahun eksplorasi, mereka perlahan menyatu dengan langit berbintang. Sebagai perbandingan, benua Wushuang sangat beruntung. Itu hanya maju ke grid domain selama beberapa tahun, tetapi sudah menjalin hubungan dengan suku manusia kecil.